Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi kendaraan listrik pada masyarakat guna menekan emisi karbon dari kendaraan bermotor yang digadang sebagai sumber utama polusi udara. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Tampu Bolon menilai penggunaan kendaraan listrik kurang efektif untuk mengurangi polusi udara jika pembangkit listriknya masih menggunakan bahan bakar fosil. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik hanya mengatasi masalah polusi di titik hilir, sedangkan perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi penyebab polusi udara di titik hulu. Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN segera mengambil tindakan untuk mempercepat pemulihan kualitas udara, salah satunya dengan menggunakan energi hijau sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Apa langkah dari Kementerian BUMN untuk mengatasi ataupun mempercepat daripada pemulihan daripada kualitas udara yang ada di DKI Jakarta ini? Saya meminta untuk semua pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN segera Pak, segera itu diganti dengan yang berbenar-benar dia dengan green energy. Kita sekarang gencar-gencarnya katanya untuk mengganti semua kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Kalau iya semuanya kendaraan listrik, tetapi pembangkit listriknya masih menggunakan bahan dasar fosil, sama aja bosong, masih tetap akan ada sumbangan emisi karbon di sana. Lebih lanjut, Sondang berpendapat, masalah polusi udara di Jakarta harus diselesaikan dengan kerjasama antar perusahaan industri di bawah BUMN. Andini dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan.